Intro Pertanyaan rekan-rekan Nama saya Indira Matsyah NPM 164010262 Saya disini akan menjelaskan pertemuan ke 9 Yaitu Sistem Urat Daging Silahkan menyimak Apa yang saya persentasikan Bab tiga Sistem Urat Daging Sistem Urat Daging atau Sistem Otak Pada Ikan secara Fiksional Otat ini disebabkan menjadi dua tipe Yaitu Dibawah Rangsangan Otak Dan tidak Dibawah Rangsangan Otak Pada Prinsipnya Dibawah Rangsangan Otak Pada Prinsip Ikan mempunyai Tiga Macam Urat Daging atau Otat Berdasarkan Struktur Dan Fungsi Yaitu Otat Polos Otat Bergaris Dan Otat Gantung Dari Penampelan juga bisa diberikan menjadi dua Yaitu Otat Menempel pada Rangka Yaitu Otat Bergaris Dan yang Tidak menempel pada rangka Yaitu Otat Jantung Dan Otat Polos Yang A Otat Polos Urat Daging Licin Serbut Otat Polos Lebih Sederhana dan Kecil Dibandingkan dengan serbut otot lainnya Serbut ini ditubuh dari Mencenin Embryo Secara Primer Berasal dari Modoran Dengan Distri Sel Sel Jeling Ikan Kemudian Berkembang menjadi Otat Polos Kerja Otat Polos Ini disebut Interlustrasi Karena kerjanya tidak dipengaruhi oleh rangsangan otak Serabut Tidak dipengaruhi oleh rangsangan otak Serabut Otat Polos dan umumnya Tersusun dalam ikatan Tetapi banyak pula yang tersebar Contrasi otot ini Lembat dan kerjanya lama Otot Polos Antara lain terdapat pada Otot Polos yang terdapat pada Yang pertama Otot Polos terdapat pada dinding saluran pencernaan Yang kedua Otot Polos yang terdapat pada saluran peredaran darah Yang ketiga Otot Polos yang terdapat pada mata Yang digunakan dalam mengatur Akomendasi dengan menggerakkan lensa mata Dan mengatur interlustrasi cahaya Yang keempat Otot Polos yang terdapat pada saluran ekstrasi dan reproduksi Digunakan dalam menggunakan produk yang ada di dalamnya Yang B Otot Jantung Urutan Daging Jantung Jaring menguntung untuk memperlihatkan Jaris-jaris melintang pada serabutnya Pada otot ini tidak ada serabut yang terpisah Masing-masing Perhubungan satu sama lain Otot jantung berinterlustrasi kuat dan harus menerak bekerja Sampai individu ini Sampai ini mati Kerja otot terjantung ini Sifatnya infiltrari Karena Bekerja di luar Rangsangan otak Secara embryologi Otot jantung merupakan tipe istimewa dari otot polos Dimana sel-sel menjadi bersatu Seperti Saitium Otot ini berwarna merah tua Berbeda dengan otot bergaris yang berkirisaran Antara warna putih hingga warna merah Jambu Bergantung pada jenisnya Yang C Otot bergaris Urat daging bergaris Disebut otot bergaris Karena disebutnya memperlihatkan garis-garis melintang Dengan banyak inti tersebar pada bagian-bagian pinggirnya Otot ini disebut juga otot rangka Karena melekat pada rangka atau kulit Dan disebut volenteri Karena kerjanya dipengaruhi oleh rangsangan otak Bila dilihat secara keseluruhan otot bergaris Pada seluruh tubuh ikan terdiri dari Gumpalan balok otot atau urat daging Pada saat embryo disebut meomer Pada urat daging yang menempel Pada tubuh seberai kiri dan kanan Dari belakang pada sampai ke batang ekor Maitoporo tersusun menurut pola tertentu Yang bisa disebabkan menjadi dua tipe Yaitu Korotime Yang ditemukan pada kelompok Agedempis Epigenis Yang ditemukan pada kelompok Ikan Eleusmoborisi Dan Telostei Gambar 7 Komponen otot ini Bisa diberikan nama sesuai dengan Pergerakannya Atau organ tempat otot itu melekat Pola kontraksi Otot-otot pratikal terdiri Atas uratan meumere yang jik zak Diikat oleh Meospitum Yaitu bagaimana jaringan ikan Yang membatasi antara Meomer berurutan Meomer Terbentang melalui dari Tenggorokan sampai ujung ekor yang Berdaging Inilah Gambar dari Gambar dari 7 Potong melintang tubuh ikan Gambar 8 Urut daging Permukaan sirip perut Ikan tulang Dan tulang rawan Bisa dilihat dari gambar ini Pada umumnya Kerja otot memiliki fungsi ganda Ada yang berfungsi sebagai Sintergis Yang bekerja saling menggoyong Dengan yang lain Pada Ada pula yang berfungsi sebagai Antagonis Yang bekerja berlawanan Yaitu Satu berkontraksi Dan yang lain Mengondor Bagian-bagian besar Otot bergaris pada tubuh ikan Ada 4 Yang pertama Otot kolcolomotor Yang kedua Otot Hipobrasihal Yang ketiga Otot berasi homonyoris Yang keempat Adalah Otot apependicular Kemudian Yang D Organ listrik Pada beberapa Ilmus borisi Dan teloreste Otot-otot tertentu Sudah jauh berubah atau berupakan modifikasi Dan sel-sel otot Yang dapat menghasilkan Menyimpan Dan mengeluarkan Muatan listrik Jumlah ikan yang diketahui mempunyai organ listrik Kira-kira 500 spesies Yang tergolong dalam 7 family Organ listrik ini dapat ditemukan pada ekor ikan pari listrik Di bawah kulit teleostei Pada sirip Di belakang mata stargazer Atau pada bagian besar pemukaan tubuh belut listrik Pada umumnya Orang listrik Organ listrik Ini berasal dari otot Yang memiliki ragam penampilan Lokasi Struktur Dan juga Afalnya Organ listrik adalah Elektropolis Berupa sel berintah Banyak berbentuk uang logam Besar Umumnya Sebelah permukaan datar Melipat-lipat kecil Mitokoderia Terkonsentrasi Di bawah Selaput ini Merupakan datar yang Sebelahnya Lagi penuh dengan syarab-syarab Yang masuk Beratus Bahkan seribu-ribu Bahkan beribu-ribu Elektropolis Elektropolis Bertepuk Berbentuk batang Dan banyak batang-batangan Terdapat dalam satu organ Dalam studion istirahat Potensional listrik tubuh Antara permukaan dalam Negatif Dan permukaan luar Dari setiap Elektropolis Jika organ tersebut Dilangsang Potensial listrik sejenak Merbalik Dengan demikian Harus listrik Melampui potensial Istirahatnya Demikianlah Hasil presentasi saya Kurang lebihnya Mohon di maafkan Pertemuan selanjutnya Akan dijelaskan Kepada teman-teman Kelompok saya Sekian Terima kasih Bilahi topik walidah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Perkenalkan Nama saya Naomi Rasmalam Taji Nusang NPM 19 40 10 20 53 Di sini Saya akan menjelaskan Tentang Sistem rangka pada ikan Sistem rangka Fungsinya Yang pertama Menegakkan tubuh Yang kedua Melindungi organ tubuh Yang ketiga Tempat Membentuk Butir Darah merah Yang keempat Menunjang Menyongkong Tempat menempel Berkaitannya Organ-organ tubuh Yang kelima Menentukan Bentuk tubuh Atau interaksi Tulang Dan otot Menurut asalnya Yang pertama Rangka tulang rawan Tidak terjadi Proses penulangan Sejati Hal ini Terjadi pada Ikan hiu Dan pari Yang kedua Rangka tulang Sejati Pada mulutnya Ada tulang rawan Kemudian Kemudian Mengalami Ossifikasi Menjadi Osteonees Atau Ikan mujaer Dan Ikan mas Jadi Ikan tulang rawan Seluruh tulang Rawan Ikan tulang Sejati Sebagian besar Dibentuk Dari tulang rawan Yang mengalami Ossifikasi Pola bentuk Dasar tubuh Terdapat Kepala Badan Ekor Umum Bilateral Simetri Kiri Kanan Non-bilateral Simetri Contoh Lidah Bentuk tubuh Untuk menduga Cara hidup A Torpedo Ramping Dasar C Sempit Potongan Lintang Badan Berbentuk Elips Perenang Cepat Contoh Pada ikan Tuna Selar Gembul B Pipih Dan mendatar Lateral Kecepatan Renang Tidak Konstan Cepat Lambat Biasa Contoh Pada ikan Mas Dan ikan Tambakan C Mendatar Dorsal Ventral Ikan Yang Hidup Di dasar Atau Di atas Dasar Contoh Pada ikan Farm Raji D Bentuk Seperti Ular Sangat Panjang Contoh Pada ikan Sidat Dan Belut Seperti Berenang Contoh Pada ikan Farm Nemidae F Membulat Saat Berenang Membesarkan Tubuh G Seperti Pita Contoh Pada ikan Trichurus Savala Atau Layur H Bentuk Lain Pada Ikan Lele Dan Jambal Rangka Ikan Dapat Dibagi Tiga Yang Pertama Rangka Aksial Tulang Tengkorak Skul Tulang Belakang Vertebrae Tulang Rusuk Kostia Dua Rangka Fakseral Meliputi Semua Bagian Tulang Lengkung Insan Dan Derifatnya Tiga Rangka Aperdikular Terdapat Sirip Dan Tulang-tulang Pelekatnya Rangka Aksial Skul Perkembangan Embryonic Skul Ikan Atau Tulang Rawan Dan Sejati Dari Tiga Yang Pertama Chodroranium Yang Kedua Dermacronium Yang Ketiga Span Choranium Choranium Adalah Pembungkus Otak Berasal Dari Tulang Rawan Pada Ikan Tulang Rawan Tetap Ikan Tulang Sejati Terosifikasi Menjadi Neurac Neum Dermacronium Tulang-tulangan Yang Melengkapi Tulang Chondragneum Span Hocranium Berasal Dari Tulang Penyongkong Lengkung Insan Menjadi Tulang-tulang Tipis Di Temporak Elasmo Brahi Seluruh Bagian Otak Elasmo Dibungkus Tulang Rawan Tanpa Batas Yang Nyata Syarap Pembuluh Darah Berhubung Dengan Otak Mel Lubang Pada Dinding Tulang Tengkorak Jumlah Lengkung Tulang Insan 7 pasang Lengkung 1 dan 2 Menjadi Tulang Tengkorak 5 pasang Lainnya Tetap Teleostei Terhadap Lubang Yang Berhubung Dengan Tengkorak Dengan Ruas Tulang Belakang Disebut Foramen Magno Sebagai Tempat Sarap Dan Medula Oblongata Terdapat Empat Buah Tulang Osivital Yang Pertama Basiosivital Tulang Atau Di Bawah Fem Yang Kedua Suprasivital Tunggal Yang Ketiga Exosivital Tulang Yang Menjadi Lantai Tengkorak Atau Rongga Mulut Adalah Bagian Depan Dari Basiosivital Jika Lantai Dasar Tidak Tertutup Semua Maka Nomor Satu Dan Dua Ditutup Dengan Tulang Derma Yang Disebut Paras Pemoid Vertebrae Atau Posteia Vertebrae Berkembang Sejak Embryo Berasal Dari Skelotome Yang Ada Dikelilingi Notofodra Dan Batang Saraf Tiat Skelotome Berkembang Menjadi Empat Pasang Tulang Rawan Disebut Arkularia Menjadi Masing-masing Arkularia Dua Bagian Atas Dan Dua Bagian Bawah Sekian Dari Penjelasan Saya Selamat Pagi Dan Terima Kati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kali ini kita membahas Sistem pencernaan Sistem pencernaan Meliputi organ yang berhubungan dengan Mengambil makanan Kita akan membahas tentang Alat-alat pencernaan makanan Secara berturut-turut Dari awal makanan Termasuk ke mulut Depan Dikemukakan sebagai berikut Mulut Rungga mulut Parian Ospagus Lambung Dan Filorus Usus Dan anus Alat pencernaan makanan Dalam beberapa hal Terdapat adaptasi Alat-alat pencernaan makanan Terdapat makanan Dan kebiasaan Makanannya Kita membahas tentang Alatnya Pertama Mulut Dan rungga mulut Organ ini Merupakan Bagian depan Dari seluruh Pencernaan Berfungsi untuk Mengambil Makanan yang Biasa Ditelan Bulat-bulat Tanpa ada Perubahan Next Ini Mulut Tipe Superior Mulut Tipe Superior Terdapat Makanan Dari permukaan Atau menunggu Pada dasar Perairan Untuk Menangkap Mengsa Atau lewat Di atasnya Yang A Tipe gambar Terminal Yang B Subterminal Yang C Superior Next Gambar tipe gigi Padega Yang A Philippe Rom Yang B Molaricum Yang C Comlex Yang D Cani Yang E Insisor Pari Organ ini Biasa disebut Pangkal Tenggorukan Merupakan Lanjutan Merongga mulut Osofagus 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 Ikan Biasa disebut Perongkongan Pendek Dan Mempunyai Kemampuan Untuk Menelambung Organ Ini Merupakan Landitan Parion Bentuk Seperti Kucut Dan Terdapat Di belakang Daerah Insam Next Lambung Lambung Dalam kurung Ventriculus Atau Perut besar Adalah Lanjutan Dari Osofagus Di belakang Dibatasi Oleh Otot Speaker Speaker Yang disebut Pylorus Untuk Kemudian Menjadi Bagian Depan Dari Usus Bagian Dari Tengah Usus Usus Tengah Dan Usus Akhir Biasanya Disebut Intestinum Suatu Bagian Dari Seluruh Pencernaan Mulai Dari Poligus Sampai Dikeloka Atau Anus Khusus Mempunyai Banyak Variasi Pula Umumnya Berbentuk Seperti Pipa Panjang Berkelok Kelok Dan Sama Besarnya Kelenjar Pencernaan Kelenjar Pencernaan Atau Gladula Digestereo Berfungsi Dalam Proses Pencernaan Terdiri Atas Hati Pankreas Dan Kantong Empeduh Hati Hati Atau Heper Besar Berwarna Merah Kecoklatan Letaknya Di bagian Depan Rongga Badan Dan Meluas Mengelilingi Usus Bentuk Bentuknya Tidak Tegas Membentuk Hati Asalnya Asal Pasang Hal ini Dapat Dilihat Pada Mixen Dewasa Dimana Hati Kiri Dan Kanan Tidak Bersatu Kantong Empeduh Kantong Empeduh Atau Paisika Palea Bila Penuh Bentuknya Membulat Dengan Warna Kehijauan Letak Pada Hati Bagian Depan Seluruhnya Disebut Dustus Sistukus Bermuara Pada Usus Dekat Ventikulu Row Ben Pada rent Al Lim Pul Sub indo by broth3rmax